Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan siap menjelaskan kepada Dewan Perwakian Rakyat terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang dideteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mahfud juga tak mempermasalahkan jika ada pihak yang melaporkan dirinya ke polisi terkait transaksi mencurigakan tersebut. Dalam keterangannya pada Sabtu 25 Maret 2023 di Jakarta, Mahfud mengatakan dia akan memenuhi Undangan Komisi 3 DPR untuk membahas soal transaksi mencurigakan itu pada Rabu 29 Maret. Ia mengaku siap menglarifikasi temuan PPATK tersebut. Selain itu, Mahfud juga menanggapi soal rencana masyarakat anti-korupsi Indonesia yang akan melaporkan dirinya dan PPATK ke Baris Krimpori. Ia mengaku tak mempermasalahkan laporan itu. Sebelumnya dalam rapat kerja antara PPATK dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Nayan Selasa 21 Maret 2023 lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan sempat menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merasihakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga Menteri, termasuk juga Menko, Pak. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini Undang-Undangnya sama, Pak. Selain itu, Mahfud dan PPATK juga rencananya akan dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI ke Baris Krimpori. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan pihaknya akan ke Baris Krimpori setelah 28 Maret 2023 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.